Mencari di mana tempat atau persembunyiannya Sheikh Karangkobar setelah dikalahkan oleh anak kami Yaitu Gus Idris Almarbawi Ini saya khawatir, kalau tidak saya temukan Ini khawatir nanti belakangnya malah jadi tidak karu-karuan Sheikh Karangkobar yaitu menyendiri Atau khawatir di bukit Bukit ini, ya cepat Bukit sekali Jutul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Para pemirsa Arok atau Abah Roti Ovisial yang saya banggakan Mari kita bersama-sama Terima kasih pada Allah Bahwa pada hari ini, saat hari ini Kita diberi kesehatan oleh Allah Mudah-mudahan sehat walafiat ini Sampai ila yaumil kiamah Amin Ya Rabbal Alhamdulillahirrahmanirrahim Kedua kalinya salawat serta salam Sebenarnya tiasa terjerahkan pada Pak Ginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mudah-mudahan Beliau yang memberi syafaat kepada kita Amin Ya Rabbal Alhamdulillahirrahim Memang sengaja Yaitu mencari Dimana tempat Atau persembunyianya Syekh Karangkodang Setelah dikalahkan oleh anak kami Yaitu Gus Idris Almarbawi Ini saya khawatir Kalau tidak saya temukan Ini khawatir nanti belakangnya Malah jadi tidak karu-karuan Tapi tetap Saya sebagai orang tua Dari Gus Idris Saya tetap membelah Perjuangan beliau Dimanapun Gusnya ada Dimanapun Gus Idris ada Dimana Gio ada Saya selalu membentengi Membentengi Di belakang layar Walaupun Dengan Sukma Para pemirsa Maka dari itu Di malam hari ini Kurang lebih pukul 12 Jam 1 Jam 1 lah Kurang lebih jam 1 ini Saya akan mencari Keadaannya Syekh Karangkobar Dimana Tetap saya cari Tadi Gusnya Sudah Kesana Terus Satri sebagian kesana Ini saya Melangkah dari ini Ini kalau saya lihat Ini kalau saya lihat Dari Raga Sukma Di Bukit Bukit ini Ya coba Bukit sekali Ya Tinggi Bukitnya Ini Maka dari itu Ya Mencari Syekh Karangkobar Tidak boleh Menggagabah Harus Pasang badan Bilin ya Ojo Lala Pelolotai Mendampingi saya Harus kuat Barangkali Allah menegdirkan saya Tumbang Kamu harus cepat-cepat Membangunkan saya Ya Atau kamu Membawa saya kemana Bisanya selamat Dengan Ancaman Atau penganiaknya Syekh Karangkobar Kepada Kita Maka dari itu Sebelum Kita Berjalan Atau Menyelanjutkan Mencari Jejak Atau Tempat Sembunyianya Syekh Karangkobar Mari kita bersama-sama Membaca Salawat Biar doa-doa Kami Biar Dikobulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Allahumma Salih Ala Sayyidina Wa Asyidina Zalimin Bidhalim Allahumma Salih Ala Sayyidina Mohamad Wa Asyidina Zalimin Bidhalim 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 Asyidina Bidhalim Bidhalim Salimin Ya Allahumma Ala Alhamdulillah 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 Teris Alhamdulillah Terus berdoa Mendoakan Orang tua Lebih baik Lebih mulia Mendoakan orang tua Walaupun orang tua itu Masih hidup Atau sudah meninggal Bagi anak yang hartanya Biar berkah Jangan lupa Mendoakan orang tua Dengan bacaan Al-Fatihah Setelah itu Membacakan diri sendiri Kalau saya ini Muhammad Rodi Muhammad Rodi Al-Fatihah Yang selanjutnya Mendoakan Orang yang Babat alas Khususnya di Gunung ini Dan khususnya lagi Yang di tanah Jawa Orang yang awal Di tanah Jawa Kalau menurut Pandangan kami Mata batin kami Orang yang pertama kali Di tanah Jawa Yaitu adalah Mbah Semar Mbah Semar Kalau kalian Tahu yang orang pertama Kali di tanah Jawa Selain Mbah Semar Itu Hak-hak kalian Yang saya tahu Yaitu orang yang pertama kali Yaitu Mbah Semar Yang asalnya Dari India Ya Maka dari itu Mbah Semar itu Kalau saya melihat Di mata batin saya Luar biasa Juga Jadi kita harus Tawasul Tidak ada Beliau-beliau Yang ada di tanah Jawa Ini tidak Kita tidak mungkin Ada di tanah Jawa Ya Al-Fatihah Para sahabat-sahabat Kita belajar Kita belajar Mbah Semar Itu jurusnya Macam-macam Pernah Kita bersama dengan Dunia Ho'ib Diberi jurus Segini-gini-gini Ya Dunia nyata Ya juga Segini-gini Terus terang saja Tidak Tidak Mau Diungkiri Saya punya guru Masih hidup Alhamdulillah Tapi Saya Ajak ke saya Masih Belum siap Masih diundur-undur Barangkali ini Melihat Tayangan kami Mohon maaf Ustadz Atau Ya'i Abah Ya'i Kalau ada waktu Saya sudah mengundang Datang jenengan Saya mohon Kedatangannya Terutama Hari Ahad Malam Ahad Juga teman-teman Yang pernah bergabung Dengan sengai saya Yang Sekarang ini Renggang Ayo Gabung lagi Biar persudaran kita ini Tidak Hancur Tetap kita bersatu Membeli yang benar Bersatu Menegakkan Liik mati kalimatilah Ayo Sudah Sudul Tidak boleh Tergesa-gesa Karena Tempatnya Halus Masalah Luar biasa Ya'ubah 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 Masya'ubah Ini gunung-gunung Gunung Gunung Ayo Mas Bidin Gimana Bidin Penerangan kamu Kamu kan sudah saya ajarin Ngerawang berbagai arah Ngerawang berbagai Ho'ib-ho'ib Yang ada Yang kita tuju Energia sangat kuat sekali Nggak bisa Ngerawang kamu ya Ayo kita tetap Sana Mencari Sana Kalau saya lihat Di sana ada gua Mungkin di situ Ya'ubah Saya sudah Nggak kuat Karena saya sudah Capek Sudah ya Dilanjutkan Kawan lagi lah Dengan Gusnya Bersama-sama dengan Santri Dengan Gusnya Dilanjutkan Saya sudah Capek Malam-malam ini Ya Pemeriksa Sekiannya Sekian Jelas di sekitar sini Seh Karangkobar Di sekitar sini Insya Allah Nanti ketemu Pasti ketemu saya dengan Seh Karangkobar Sudah Saya mohon maaf Masih belum Temu Yang jelas Doakan kami Doakan Doakan Sampai Ketemu Orang-orang Yang berkhianat Pada Allah Orang-orang Yang tidak Memenuhi Panggilan Allah Yang tidak Menjalankan Perintah-perintah Allah Malah mengajak Kedoliman-kedoliman Ini Saya harus Memberantas Arus Da'wah Harus mengajak Dengan jalan yang Baik Ya Jelas itu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum